Mungkin ada yang bingung dan ragu di masa krisis saat sekarang ini, apakah bisa membeli rumah atau mengajukan KPR, di mana semuanya tidak pasti, ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dan sebelum memutuskannya, sebaiknya Anda simak penjelasan podcast ini, dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kembali bersama Mimin Freddy pada podcast radio, masa krisis waktu yang tepat untuk KPR rumah, Direktur Selios, Bapak Bima Yudistira menilai, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli aset properti, pasalnya nilai bunga masih normal dan belum terpengaruh oleh situasi ekonomi dunia yang sedang terpuruk. Kalau properti cuma 2 harga tanah dan bangunan, kalau harga material ada kenaikan, tapi tidak terlalu ekstrim dibanding harga tanah terutama di lokasi strategis. Jadi sekarang adalah time to buy. Nah, itu juga untuk mengamankan biar milenial tidak jadi gelandangan, jadi bisa beli rumah dari sekarang. Ini disampaikan oleh Bapak Bima dalam acara di mentor di salah satu media online beberapa hari yang lalu. Menurut Bapak Bima, ibarat dua mata sisi koin. Banyak yang melepas aset properti di masa krisis, antaran untuk dapat bertahan di masa krisis. Banyak juga yang melikuidasi aset properti, jadi ada yang jual sawah, ada yang jual tanah pekarangan. Nah, kalau nggak bisa beli rumahnya, dalam hal ini rumah jadinya, setidaknya mulai nabung beli tanah dulu. Sebelum nanti antara gaji dan pendapatan nggak bisa mengejar harga tanah, hujarnya. Bima mengatakan, sejauh ini kondisi pasar properti di Indonesia masih sangat baik untuk jangka panjang. Terlebih dengan banyaknya generasi produktif yang ingin tempat tinggal sendiri. Ada jutaan kelas menengah produktif baru menikah, baru mau beli rumah. Nah, itu bisa jadi korbankan belanja-belanja lainnya. Traveling ditunda dulu untuk beli rumah itu salah satunya. Kalau mereka nggak beli rumah, mereka akan cari rumah untuk dikontrakkan. Kalau dalam kondisi resesi, mungkin akan beralih pikir dulu ambil KPR, tunggu suka bunga relatif agak stabil. Tapi, ada juga lebih berani ambil rumah dan cenderung melakukan sewa-menyewa karena pasarnya sangat besar di Indonesia. Kondisinya jadi perumahan ini kebutuhannya primer, kata Bima. Bima menjelaskan, untuk yang ingin beli rumah, sebaiknya cari yang dekat akses. Transportasi masal publiknya sudah berjalan. Lantaran hal itu menjadi solusi untuk mereka yang ingin punya rumah di masa krisis. Secara permanen, jadi lokasi itu sangat penting. Tetapi, saya sarankan sebelum suka suku bunga naik yang floating rate lebih baik sekarang ajukan KPR. Tinggal tadi gaya hidupnya, kalau di luar budget sebaiknya sekarang pilih yang harga 300 jutaan ke bawah. Properti saya masih optimis dalam konteks Indonesia belum terjadi bubble karena masih dalam kondisi yang demandnya cukup tinggi. Ini ditutupkan oleh William. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentarnya di kolom komentar. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau didiskusikan bersama yang lain, coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa dibagikan agar makin banyak yang mengetahuinya. Dan jangan lupa klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa.